Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya. Rusia telah kehilangan satu sosok yang berperan penting dalam perang dengan Ukraina. Pasalnya satu insinyur terbaiknya yakni pencipta rudal jelejah kaliber meninggal dunia. Sosok tersebut ialah Pavel Kamnav yang telah meninggal dunia pada usia 86 tahun. Pavel Kamnav menjadi ilmuwan kebanggaan Rusia. Ia telah bekerja di industri pesawat Rusia sejak tahun 1960-an. Menyusul runtuhnya Uni Soviet, ia mengepalai biro desain Novator. Kamnav ditugaskan untuk membuat rudal-rudal baru militer Rusia. Meski usianya sudah lanjut, insinyur tersebut terus bekerja di industri militer. Bahkan Kamnav menjadi ilmuwan utama di perusahaan induk biro Almas Ante Corporation saat kematiannya. Rusia mengaku sangat berduka atas meninggalnya Pavel Kamnav. Pasalnya ia merupakan sosok ilmuwan yang berjasa bagi militer Rusia. Berbagai macam rudal telah diciptakan baik untuk angkatan darat, laut maupun udara. Senjata paling terkenal yang diciptakan Kamnav merupakan rudal jelejah kaliber. Rudal presisi tinggi ini biasanya ditembakkan dari kapal perang atau kapal selam Rusia. Bahkan rudal kaliber menjadi satu senjata andalan Rusia yang telah berperan banyak dalam perang dengan Ukraina. Hal ini terbukti lantaran Ukraina telah ketakutan saat Rusia mengerahkan rudal kaliber di Dikkatif. Seperti pada bulan November 2022 silam, kapal perang Rusia sedang dikerahkan di Laut Hitam. Kapal tersebut rupanya mengangkut rudal jenis kaliber. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara militer Ukraina yakni Natalia Kumeniuk. Natalia mengatakan jika rudal kaliber ditembakkan maka akan terjadi pencana di Ukraina. Pasalnya serangan tersebut diprediksi akan kembali menargetkan sistem energi Ukraina yang kini nyaris lumpuh. Jurubicara militer Ukraina itu memprediksi serangan rudal akan terjadi dalam waktu yang dekat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!